Sebuah lembaga berbasis komunitas digital internasional yang selalu memberikan penilaian dan kritis terhadap film maupun aktris serta aktor seluruh dunia. Belum lama ini merilis kandidat 100 Most Beautiful Faces of 2017 dan 100 Most Handsome Faces of 2017. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, situs ini memang memasukkan kandidat dari seluruh dunia. Nama Ayu Ting Ting dan Raisa Adriana masuk sebagai salah satu kandidat yang mewakili Indonesia dalam 100 daftar wajah paling cantik di dunia. Iya, mereka bersaing dengan sejumlah nama yang sudah mendunia terlebih dahulu. Sebut saja sosok Selena Gomez dan Emma Watson. Tentu saja mereka bukan lawan yang mudah untuk masuk dalam posisi tertinggi. Para pemilih dari ajang ini tak lain adalah para netizen dari seluruh dunia dan hasilnya akan diumumkan pada 27 Desember mendatang. Di samping Indonesia, para kandidat lain dari benua Asia rupanya juga ada yang berasal dari Filipina, Korea Selatan, Iran, serta beberapa negara lainnya. Berbadan seksi ataupun terkenal, tidak menjadi tolak ukur seseorang akan berada di posisi paling puncak. Namun ajang pemilihan ini sejatingnya dibuat untuk menginformasikan dan menyebarluaskan opini publik atas sebuah kecantikan. Lembaga ini sendiri menyeleksi dari 85 ribu selebritis internasional menjadi hanya 100 orang yang masuk dalam daftar saja. Yang membanggakan adalah, rupanya tak hanya Ayu Ting Ting dan Raisa saja. Namun Natasha Yulona serta Prilly Latukonsina pun masuk dalam daftar 100 wanita tercantik di dunia mewakili Indonesia. Ajang pemilihan ini diadakan sekaligus ingin menunjukkan perbedaan wajah, kulit, dan kebangsaan dari selebriti sejumlah negara. Nagita Slavina kembali dikabarkan hamil anak kedua. Kabar tersebut kembali mencuat ketika Asyanti terlihat seolah-olah membenarkan kabar bahagia tersebut saat mengugah video instastory di Instagram pribadinya yang menyebutkan belak istri dari Rafi Ahmad itu tengah berisi. Dalam video tersebut gigi terlihat memangku putra kedua Asyanti, Arsha Pemuda Hermansyah. Di pangkuan gigi, Arsha terus tertawa bahagia. Lantas bagaimana reaksi Asyanti ketika tim insert menanyakan perihal video yang diunggahnya tersebut? Gigi, isi makanan. Tanya langsung aja sama orangnya. Kalau nanya sama aku, aku kan nggak ngerti. Melihat celetukan dari Asyanti tersebut langsung membuat netizen di Instagram menjadi heboh. Tak sedikit netizen yang kembali yakin, jika gigi kini memang sedang berbadan dua. Pasalnya, baik Rafi maupun gigi sempat memanggil putra mereka dengan sebutan A-A alias kakak. Tias Mirasi dan kekasihnya Raiden Sujono tengah mempersiapkan pernikahan mereka yang disebut-sebut akan digelar Juli nanti. Berbagai proses persiapan sudah diselesaikan oleh Tias, termasuk tahap melakoni foto pre-wedding. Hal itu diketahui dari unggahan terbaru Tias di Instagram pribadinya. Tias membagikan beberapa foto pre-weddingnya yang bertema kasual. Alih-alih memakai gaun, ia justru memilih setelan jas sebagai kostum pre-wedding. Shoot berwarna putih tulang yang dipadukan dengan dasi itu terlihat stilis dipakai Tias. Raiden pun memakai setelan jas warna serupa dengan aksen berwarna merah. Pasangan yang sudah bertunangan pada 19 Maret lalu itu pun memasang berbagai mimik wajah yang santai dan natural dalam pre-wedding mereka. Tak heran jika keunikan foto pre-wedding mantan kekasih Rafi Ahmad itu sukses menyedot perhatian netizen di Instagram. Pesinetron cantik Melody Prima baru-baru ini menjadi sasaran bully netizen di Instagram. Hal tersebut lantaran wajah ibu muda dengan satu anak ini nampak berbeda dengan wajahnya terdahulu. Alhasil, tuduhan operasi plastik pun kerap diterima di kolom komentar Instagram pribadinya. Melody pun menjawab tuduhan-tuduhan tersebut dengan mengunggah foto dirinya yang sedang mengenakan pakaian berwarna putih dan memegang smartphone seperti sedang menelpon seseorang. Unggahan itu disertai dengan capsion yang mampu memukam tudingan yang disasarkan pada dirinya. Melody pun meminta agar para pemberi komentar untuk mencari tahu mengenai istilah sejumlah perawatan kecantikan lewat mesin pencarian Google. Alhasil, unggahan Melody itu pun ramai dengan komentar dan tak sedikit yang menyebut bahwa pada dasarnya ia sudah memiliki wajah yang memang cantik sejak dahulu. Kabar bahagia datang dari DJ cantik yang memiliki wajah imut, siapa lagi kalau bukan DJ Una. Kemarin dikabarkan Una telah melangsungkan prosesi lamaran dengan pria pujaan hatinya. Pria beruntung tersebut diketahui bernama Irsan Ramadhan yang juga berprofesi sebagai disc jockey atau DJ. Kabar tersebut tersiar berkat sebuah foto yang beredar di Instagram, di mana keduanya terlihat berpose di depan kamera dengan memamerkan cincin yang tersemat dicari manis mereka. Keduanya terlihat kompak mengenakan pakaian etnik khas Indonesia. Una mengenakan setelan kebaya modern, sedangkan Irsan memilih mengenakan batik berlengan panjang. Selamat ya untuk Una dan Irsan. Semoga lancar hingga bersanding di pelaminan. Kebahagiaan nampaknya juga tengah menyelimuti Soraya Larasati dan juga sang suami Donny Amaldi. Hari Senin malam kemarin, mereka dikarunai anak keduanya yang lagi-lagi berjenis kelamin laki-laki. Jagoan kecil itu diberi nama Zaka Rajendra Ismail Amaldi. Kabar bahagia tersebut diterima awak media melalui pesan broadcast di salah satu aplikasi layanan chatting. Selain itu, tertera pula detail kelahiran dari Zaka seperti berat badan dan waktu kelahirannya. Lahir pada pukul 7 lebih 2 menit, buah hati Soraya ini memiliki berat 3 kg lebih. Dari foto yang tersebar, terlihat Soraya dan sang suami tersenyum bahagia menyambut kelahiran anak kedua mereka. Kehadiran Zaka nampaknya akan membuat rumah tangga Soraya dan Donny semakin ramai dengan dua jagoan yang akan mewarnai hari-hari mereka. Terima kasih telah menonton!